Intro Halo guys, kabar gembira buat kita semua Karena sakit leher saya sudah sembuh dan tidak pakai kuyo lagi Dan kabar gembira lagi, proyek Reven yang merhammio kita telah selesai Dan inilah hasilnya guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Intro Oke kali ini akan saya review satu persatu Gimana awal mulanya proyek Reven kita kemarin Yang pertama yang saya review dulu adalah bodi kasarnya Kemarin bodi kasar sudah kita kembalikan lagi menjadi orisinil Kembali warnanya baru lagi Dan seperti ini hasilnya Kemarin prosesnya plastik primer naik hitam DOF 109A Lalu finishing clear DOF 128A Dan seperti ini hasilnya untuk bodi-bodi kasarnya Lalu yang kedua adalah untuk bodi halusnya guys Bodi halus kita kemarin ngecatnya pakai warna black Mio Lalu kita finishing menggunakan clear hologram dan hasilnya seperti ini Kalian bisa lihat sendiri Kalau dia terkena cahaya flash lampu atau cahaya matahari langsung Dia terlihat partikel hologramnya Dan untuk bodi halus kita kemarin polos semua seperti ini hitam Lalu kita kombinasikan dengan stripping atau stiker yang telah kita pesan guys Jadi kemarin saya pesan custom Untuk tulisan Mio ini sebenarnya dia Warnanya silver biasa Cuma saya minta atau request untuk dibuatkan Supaya tulisannya hologram Kalian bisa lihat kan guys Ini dia tulisannya Mio Warnanya bisa timbul hologramnya Jadi seperti silver hologram Untuk tulisan Mio lalu tulisan di Yamaha Dan di bodi belakang pun juga begitu Seperti ini hasilnya Jadi perpaduan dari grafis biru kuning Lalu dipadukan dengan tulisan warna hologram guys Lalu kita review untuk shock depannya Kemarin ini ada di video yang kedua Untuk proses repaintnya Jadi ini shock original kita buat ala-ala KYB Dengan proses kita kemarin epoxy 204 Naik warna dasar silver Lalu naik di part piece blue Kemudian kita berikan stiker hologram berlogokan KYB guys Seperti ini hasilnya Untuk shock depan kanan kiri Jadi Jadi memang sengaja saya untuk strippingnya pesan yang Ada hologramnya Karena untuk menyesuaikan di shock depan Dan di tulisan kayaba ini juga ada Silver hologramnya guys Itu berikutnya kita review untuk velgnya Velg depan belakang Kita buat dua warna Yaitu perpaduan antara Warna silver dan di part piece blue Kemudian saya buat Setengah warna-setengah warna Dengan perpaduan grafis simple Hasilnya seperti ini Untuk warna di part piece blue Dia ada semua umunya guys Dan ini untuk velg belakangnya Sama Kita main dua warna Perpaduan silver dan di part piece blue Seperti ini hasilnya Lalu untuk kenal pot guys Kemarin kenal potnya juga sudah usam Dan sudah kita cat juga Kita pakai high temp Kode H2 yang warna black Dan untuk cover Kenal pot ini Sebenarnya pengennya Untuk mau di carbon Cuma deadline waktunya Enggak terkejar Akhirnya di cat Hitam saja guys Sama seperti di Cover CVT yang bagian atas Nah ini Maunya sih Sebelumnya rencana Mau di carbon Tapi berbong Si pemilik motor Keburu mau dibuat Ke pasar Ini motornya Jadi Hahaha Supaya cepat Kita cat hitam saja Lalu untuk CVT nya Yang besi Yang bawah ini Yang bagian Besinya ini Kita cat Warna silver Yang sebelumnya Yang sebelumnya Orisinya Dia adalah warna hitam Untuk bagian behel belakang Ini warnanya Dipar please blue juga Sama dengan Yang ada di velg Kita buat warnanya Dipar please blue guys Nah setelah selesai Pengecatan ini Kelihatan jadi baru lagi Ini yang kelihatan kusam Sekarang malah untuk Jog nya guys Jadi untuk jog nya Ini malah kelihatan Kusam Lalu ada lagi Yang kelihatan kusam Yaitu hand grip nya Ini Kemungkinan ini Saya akan menyarankan Untuk pemilik motornya Mengganti hand grip nya Mungkin hand grip bisa Diganti untuk yang motif Carbon silver Untuk jog nya juga Bisa di carbon silver Itu mungkin nanti akan Matching dan Sesuai dengan motor ini Biar jadi keren guys Itulah tadi Hasil Review dan Ulasan singkat kita Untuk Berapakah budget Yang dikeluarkan Atau anggaran yang dikeluarkan Untuk pengecatan total Seperti ini Akan saya Cantumkan Di link deskripsi Anggarannya berapa Dan Membutuhkan Cat apa saja Nanti akan saya tulis Di kolom deskripsi Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Kita ketemu lagi Di video-video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa Sub indo by 사실